untuk menghina Presiden Jokowi bukan Jokowi sebagai persona yang saya inginnya jabatan dia yang saya inginnya jabatan dia Roky Girong menghina Presiden loh Presiden bukan orang Presiden itu fungsi, jabatan Presiden ada martabat Presiden tidak punya martabat Presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja setelah berjibaku, berdebat mengeluarkan pemikiran sampai kita pada sesi terakhir rakyat bersuara saya berikan kesempatan pada Bung Ciko Hakim politisi PD perjuangan, silakan Bung Ciko jadi pada prinsipnya begini kalau kita melihat dari drama-drama pencalonan dari sebelum pencalonan dari mulai pencermatan calon-calon dari mulai sebelum putusan MK yang ada ini semua semakin menarik semakin pilkada ini dibandingkan pilkada-pilkada sebelumnya kita jujur saja bahwa ada cawe-cawe kekuasaan kita harus akui tidak bisa dibuktikan secara hukum ya kan, pasti karena memang yang cawe-cawe ini melakukan operasinya secara intelijen ya kan, ini artinya kan memang semua sudah tertata begitu rapi kita harus akui dan ini semua bisa kita buktikan kita lihat apa yang disampaikan oleh para hakim konstitusi, mahkamah konstitusi terkait dengan penyelenggaraan pemilu presiden maupun pemilu legislatif nah ini gak terbantahkan lah tetapi apakah secara bukti detail satu persatu siapa ditelepon siapa pada jam berapa tadi misalnya seperti itu ini kan sulit untuk dibuktikan tetapi ini terasa hal-hal seperti ini tuh bisa dirasakan kalau tidak bisa dirasakan mahasiswa gak mungkin begitu meluap kemarahannya ketika turun ke jalan ini satu ya jadi tapi pada prinsipnya gini ini semua sudah berlalu sekarang pencalonan ini sudah fix hampir fix ya bahwa ada 1-2 yang kemudian ditangkap setelah pencalonan iya kan baru terjadi hari ini kalau gak salah batubara misalnya tadi pagi misalnya itu akan terjadi mungkin 1-2-3 kali lagi tapi ada 545 pilkada maksudnya gimana? ada beberapa kali lagi yang bisa terjadi? bisa saja terjadi Anda meyakini itu? bisa saja terjadi saya gak meyakini ini kita gak bisa bicara soal yakin atau enggak memperkirakan kecurigaan itu ada dasarnya itu yang saya ingin sampekan dan itu Anda mau menilai bahwa itu sulit untuk tidak mengatakan terkait dengan kekuasaan apakah itu langsung perintah dari Presiden Joko Widodo? belum tentu ini Bupati Batubara ya? bisa jadi adalah bagian-bagian tunggu dulu bagian-bagian dari Pak Aparat di sekelilingnya yang ingin menjilat yang ingin terasa lebih hebat daripada pendukung yang lain ini bisa terjadi Noel ngangguk-ngangguk disini jelas ya kan? itu bisa terjadi betul gak Noel? bahwa Presiden dikelilingi orang-orang yang inkompeten yang kadang-kadang menjurumuskan yang bersangkutan seperti Hasan Nasbi yang suka bikin Presiden wawancara pura-pura iya kan? itu salah satunya Bahlil yang mengatakan panjang lebar soal Raja Jawa setuju? iya kan? nah artinya memang kadang-kadang bukan langsung dari Presiden itu sendiri tapi orang-orang sekelilingnya menjurumuskan dia dengan cara-cara seperti itu cara-cara melakukan operasi-operasi tapi bisa juga Presiden ada perintah-perintah juga dikit kalau itu tidak semakan tapi jadi prinsipnya gini ini semua tidak bisa dibuktikan ya A dengan A dan lain-lain secara detail tapi pada prinsipnya kita semua merasakan itu kita berharap di pemimpinan yang tinggal sebentar lagi ada harapan baru setelah Presiden yang baru akan dilantik tetapi ada pilkada yang kadang kita song-song dan mudah-mudahan pilihan dan yang diusung oleh PDI Perjuangan didukung oleh kalian semua setuju? tepuk tangan semuanya? oke silahkan Bung Noel terima kasih buat sahabat saya yang tadi marah-marah tadi setuju-setuju terus gimana tuh? jadi apa yang setuju enggak jelasin enggak semuanya dengar lengkap apa yang setuju apa yang tidak setuju yang setuju bahwa apa yang disampaikan Ciko itu betul yang mana yang betul? banyak orang-orang yang hari ini mendadak merasa paling hebat mencari muka di mata Presiden kemudian coba ingin menjurumuskan Presiden itu fakta dan saya katakan itu benar karena saya melihat dan merasakan langsung karena saya bagian dari lingkaran itu persis apa yang Bung Silver merasakan juga bahwa Presiden tidak punya kepentingan terhadap proses pilkada karena dia bukan partai penguasa hari ini tapi orang-orang sekelilingnya yang mungkin saja berbuat demikian sehingga apa yang kita lihat sehari ini menyimpulkan bahwa ini jangan-jangan kekuasaan kekuasaan itu belum tentu Pak Jokowi yang nak katakan itu tapi orang-orang sekelilingnya ingin menjilat benar ingin menjilat pasti kalau itu dari pertama ketika saya mendukung Jokowi saya selalu mengingatkan Pak Jokowi ingat sekeliling Bapak itu banyak serigala politik berbulu domba Bung Aiman ngerasain hal itu bahkan Bung Aiman sering mewawancarakan wawancara saya soal sekeliling bandit-bandit lingkaran Jokowi bandit-bandit ingat pernyataan saya tidak pernah lemah-lembut terhadap kekuasaan bandit-bandit di sekeliling Jokowi yang maling bansos yang mencuri soal PCR kemudian banyak lagi yang membajak pangan harga pangan tinggi mafia pupuk dan banyak sekali dan itu ada di lingkaran Jokowi dan Alhamdulillah Jokowi melakukan tindakan hukum hari ini banyak mereka ditangkap dan itu fakta juga Bung Aiman artinya sekali lagi saya sampaikan terkait pilkada Pak Jokowi tidak punya kepentingan dan sudah terkonfirmasi tadi apa yang disampaikan Bung Ciko dan juga terkonfirmasi disampaikan oleh kawan-kawan dari PKS bahwa itu bukan keinginan PKS bahwa itu juga bukan keinginan Pak Jokowi dan itu juga bukan keinginan oleh PDIP secara ideologi tidak ketemu gitu jadi kalaupun ada perbedaan pandangan ya biarkan itu itulah prinsip dari demokrasi yang hari ini harus kita nikmati bersama kemudian ada perbedaan biarkan kita dewasa dalam perbedaan gak bisa kita harus sama ratakan kita punya sejarah kelam terhadap order baru dan kita tidak mau mengulangi sejarah itu lagi kita berharap gerakan mahasiswa tetap timbul dan Alhamdulillah kemarin gerakan mahasiswa luar biasa kita semua mengapresiasi gerakan mahasiswa terima kasih hidup mahasiswa oke terima kasih selamat bungkis silahkan saya pendek aja ya ada sebuah sair dari Nizar Kabani bunyinya begini ada beberapa nama yang kami ingat tapi kami tak tersenyum lagi ketika nama-nama itu disebutkan dan saya tidak tersenyum lagi dengan nama-nama itu terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh keberatan menjelaskan sedikit kepada pemirsa maksudnya nama apa itu kenapa maksudnya nama apa nama-nama orang yang kita tahu dan saya tidak tersenyum lagi dengan nama-nama itu ya itu cukup lah buat saya tapi paling tidak saya menyetir itu dan hari ini gelapnya demokrasi di Indonesia menjadi bukan lagi gelap yang ini harus ada perlawanan yang sangat luar biasa karena mungkin ya MK ke depan harus Anandi Roki yang ceritakan tentang itu selain tiga nama pilihan itu harus ada kotak kosong pilihan masyarakat agar yang memilih tidak semua juga ada salurannya karena kalau tidak ada saluran itu itu seperti ini terjadi untuk Canggup DKI ya karena ada tiga pasangan harusnya ada empat satu lagi kotak kosong itu kotak kosong yang tidak untuk semua agar aspirasi warga yang dibegal itu bisa disalurkan di sana oke saya kira ke depan MK perlu melakukan itu tapi judicia review-nya saya tidak paham oke baik Mungsil Overtus ya terima kasih satu hal yang saya ingin kemukakan di sini bahwa pembegalan atau sabotase yang dilakukan pemerintah kepada calon-calon yang ada mulai dari Capres kemarin sekarang Pilkada ya kan ini tidak ada buktinya sama sekali intervensi ini atau tindak pidana bahkan abuse of power itu enggak ada jadi kembali lagi kita sebagai anak-anak bangsa marilah kita memberikan edukasi yang baik untuk rakyat kita jangan kita opinikan isu-isu kebohongan menjelekan merendahkan orang lain yang tidak sesuai dengan nilai nilai Pancasila dan juga nilai budaya bangsa kita sepintar sepintar apapun kita sehebat apapun kita tapi etika adab dan moral itu yang lebih utama dan ke depannya mari kita song-song Pilkada ini dengan gagasan dengan program dengan visi misi agar benar-benar rakyat kita mendapat pemimpin yang baik yang punya hati buat rakyat dan ingin memajukan bangsa dan negara kita itu saja terima kasih kalau kami ini kan kita memang tantangan demokrasi ini luar biasa makanya di PKS pun kita pernah membahas bagaimana sebetulnya secara strategis ini akarnya lah permasalahan yang penting juga kita dijawab oleh para pimpinan kita nanti selama lima tahun ini kita muter terus jadi kenapa artinya demokrasi kita dianggap involutif pertama karena hampir setiap proses pemilu kita hanya muter-muter di aspek demokrasi prosedural berdebat tentang perubahan perubahan mekanisme dalam pemilu pilkada sampai mau pemilu mau pilpres saja muncul apa namanya keputusan MK mau pilkada muncul keputusan MK lalu setiap proses lima tahun diubah lagi rancangan undang-undang dibahas lagi bagaimana thresholdnya dan sebagainya ini sebetulnya kalau secara strategis baik pimpinan-pimpinan kita di Indonesia ini penting juga untuk meninjau bagaimana demokrasi kita baiknya juga jangan terjebak dengan perputaran involutif demokrasi prosedural tapi masuk ke aspek substantif tawaran PKS di mana itu tadi masuk ke aspek substantif karena nanti kita bisa lebih fokus tentang apa yang ingin kita perjuangkan bagi masyarakat jadi tidak terjebak dengan demokrasi prosedural perubahan sistem dan lain-lain yang akhirnya juga muncul opini perspektif dugaan dan bisa jadi benar tentang hal-hal yang tadi disebutkan ada sandra ada kasus kecurigianan sebagainya makanya seharusnya itu diselesaikan dulu kalau kita mau berpikir sebagai seorang negarawan dan ini menurut saya perlu juga didorong ke depan nah yang kedua tentu aspek politik praktis ya tentu praktek yang banyak aspek-aspek yang di dalamnya ada negosiasi mencari strategi-strategi yang ada dan kita di PKS yang tentu ini lepas dari soal Anis ini kan kita berdebat panjang karena seolah ini Indonesia pembahasannya hanya Anis saja padahal di luar itu banyak sekali dan bahkan banyak juga yang memposisikan seolah ketika kita berbeda tentang konteks A konteks B lalu kita seolah melawan kendak rakyat misalnya jangan juga diposisikan seperti itu kita ini kan berpolitik secara baik juga secara apa namanya punya orientasi kebaikan semua calon ini semua berpikir untuk bagaimana memberikan yang terbaik untuk masyarakat tinggal nanti publik mengawasi hal-hal yang mungkin selama ini kurang baik 10 tahun kemarin mungkin banyak evaluasi dievaluasi proses-proses pembuatan rancangan undang-undang yang tidak partisipatif kurang bisa melibatkan publik dan akhirnya ditentang pun juga kurang didengarkan ini perlu jadi tinjauan kita ini perlu jadi cerminan buat kita semua bahwa semua proses dalam demokrasi kita jangan sampai berjalan di tempat demokrasi kita jangan sampai involutif tapi fokuskan pada substansi untuk kerja kerja yang baik pada masyarakat oke baik pengolaknya terakhir silahkan oke terima kasih dari akal dulu ya yang kita bicarakan sekarang bukan soal politik tetapi cara berpikir politis itu soalnya kalau soal politik kita tahu bahwa dari awal saya menginginkan 0% threshold itu 0% pada Anies saya pernah bilang ngapain lu minta gue dukung lu lu dukung dulu 0% itu ini terjadi karena berebut 20% debat itu terjadi karena berebut celah yang kecil itu 20% maka terjadi persekongkolan kebusukan bahkan saya pernah kritik apa mungkin PKS koalisi dengan PDIP jelas istihadnya berbeda kalau di pilkada ada nih sekarang nih ada beberapa juga ya iya sebelum-sebelum ada juga betul deskripsinya ada tapi normativitinya mustinya gak ada kan kacau itu ya sekarang itu soal normativiti saya bukan politisi saya dosen dan pendaki gunung saya terlibat dalam politik karena saya pikir politik itu mesti diasuh dengan force of better argument force of the better argument siapa punya argumen terbaik dia boleh ajukan itu sebagai dalil gak boleh ada sentimen disitu karena itu saya memilih untuk menghina presiden Jokowi bukan Jokowi sebagai persona yang saya ingin jabatan dia yang saya ingin jabatan dia Rocky Girong menghina presiden loh presiden bukan orang itu fungsi jabatan presiden ada martabat presiden tidak punya martabat presiden itu disebut bermartabat ketika dia menjalankan fungsi sebagai raja karena tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privat martabat itu hanya ada pada orang prikai disebut human dignity dignitasnya pada manusia itu satu frasa human dignity saya menghargai manusianya bukan jabatannya itu yang mesti jelas di kita kan itu saya heran kenapa kalau saya memaki-maki presiden saya diomelin kenapa orang yang memuji-muji presiden tidak diomelin kan dua dia deskripsi memuji dan memaki itu dua-duanya kualitas yang sama derajatnya pujian jadi pujian karena ada yang memaki makian jadi makian karena ada yang memuji bifurkasi itu yang mau saya terangkan saya terangkan sebagai dosen poin itu jadi kalau saya kasih kritik betul-betul metodologis apakah saya benci pada presiden Jokowi enggak kaesang menikah saya diundang oleh keluarga Jokowi dimana Anis telpon dari Jogja rok lu dimana rok kenapa gue ini udah tiga jam gak bisa ketemuin Jokowi karena mesti ngantri gue bilang gue diundang malam hari ya bisa langsung masuk gak ada problem Gibran datang ke rumah saya om Roki saya mau belajar duduk disitu loh kalau mau belajar kasih saya kritik om Roki denger saya kritik siapa yang saya kritik Bobby Nasution saya kritik sebagai apa om sebagai gubernur anda belum saya kritik karena belum jadi wali kota belum jadi wakili presiden pada waktu itu dia adalah wali kota saya kritik dia ngaku setiap Sabtu berbagai macam menteri datang dia kasih duit supaya saya bilang you corruptor tuh saya kasih kritik dia gak marah karena saya terangkan saya kritik kamu karena saya tanya you datang sebagai apa sebagai wali kota ya mendua om saya juga datang karena saya bosan ikut kuliah-kuliah di sekolah PDIP dia bilang begitu tunggu-tunggu gue mau terangin semua hal setiap minggu menteri datang maksudnya apa itu yaudah you gak usah tanya itu jadi saya mau terangkan itu dalam posisi saya sebagai kritikus saya mau jadi kritikus orang-orang yang jadi pejabat gak mau saya mau jadi kritikus aja kenapa saya mau jadi kritikus itu kan jadi saya mau jujur katakan itu jadi tidak semua yang kotor itu tidak berguna saya kasih ilustrasi suatu waktu saya naik ke Himalaya Godong Himalaya di ketinggian kira-kira 5.000 meter 5.500 saya kehabisan kehilangan orientasi suhu udah turun minus 20 poster akhir itu saya tinggalkan 3 jam gak dapat lagi di house untuk nginep bayangin minus 20 angin 90 kalau buka hanskun itu apa namanya kaos tangan itu itu kayak jaru masuknya luka itu oleh butir es itu lalu kita cari akal bagaimana caranya tidak ada tempat menginap disitu dapat kandang yak yak itu adalah binatang endemi Himalaya itu kayak kayak banteng kecil gitu kalau banteng gede adanya di di tempat bumi ini banteng kecil rambutnya panjang kita kumpulin kotorannya tai yak itu saya tidur disitu kotoran itu berguna untuk menyelamatkan saya tidak semua yang najis itu tidak berguna apalagi dalam politik yang sepenuh-penuhnya adalah najis jadi saya mau terangkan itu dalam upaya untuk membekali negeri ini dengan pengetahuan Rocky Gerong gak berguna buat bangsa dua minggu lalu saya pulang dari Paris bawa medali emas buat Indonesia apa dibiayai oleh negara tidak ada dibiayai oleh negara kita cari uang sendiri yang dibiayai negara itu justru diambil oleh menteri-menteri yang datang disitu dengan tagline olimpik padahal siatu dia gak punya cabang olahraga lalu saya puji Jokowi dari situ terima kasih Pak Jokowi karena memungkinkan saya membawa pulang medali emas saya dibuli disini ngapain lu puji-puji Jokowi eh sorry ya dia presiden saya ketika saya ada di luar negeri yang menang Indonesia saya ikut upacara bendera kenapa saya gak mau bilang terima kasih Pak Jokowi kan itu yang kita sebut value kejujuran dalam berpulti saya gak punya hal gak punya masalah lain dengan pemerintah saya punya masalah dengan kebijakan yang mereka buat yang sebut kebijakannya itu dungu buktikannya sebaliknya kan bahkan saya bilang pada waktu itu Jokowi sebagai presiden adalah bajingan tolol satu PDIP marahin saya dilaporin ke polisi saya kasih kuliah di Jogja saya dilemparin botol di kepala saya tuh saya bilang kenapa kalian marah saya cuma terangkan itu supaya kalian tahu bahwa yang saya kritik kebijakannya presiden bukan Jokowi as a person gak ada urusan saya berbaik-baik dengan Pak Jokowi sebagai manusia dengan Pak Prabowo dengan Pak SBA segala macam tuh zaman SBA saya paling keras kritik beliau tuh sekarang tiap minggu saya diskusi tentang politik global dengan SBA gak ada soal jadi saya mau pisahkan antara mental seorang yang mampu untuk memisahkan pengetahuan dia tentang kebijakan dan penghormatan dia pada persona itu dasarnya tuh jadi sekali lagi saya tetap akan kasih kritik apapun itu hak saya dan tidak mungkin saya dipidana kalau saya cacimaki Jokowi atau saya muji Jokowi pasal itu gak ada lagi tidak ada pasal pengkhinaan presiden udah hilang siapa yang hilangin saya berjuang dari jaman 98 di LBH untuk hilangkan pasal itu jadi kalau tanya kenapa anda cacimaki pasal itu gak ada kenapa dihilangin saya mi yang kita di LBH Buyung Nasution saya penasihat ahli Buyung Nasution dalam soal-soal untuk membereskan demokrasi kita jadi dari 98 saya tahu akal pikiran tentang perubahan konstitusi itu anda cacimaki aja gak akan anda dipidana tuh karena rakyat Indonesia melalui ketutupan MPR mengerti bahwa presiden itu bukan orang dia fungsi dia jabatan publik tidak boleh dilekatkan pada dia prinsip-prinsip pada hukum pidana gak bisa yang boleh yang tidak boleh kita cacimaki adalah manusia di dalam keadaan pertemanan atau anak kenal orang yang gak kenal anak cacimaki dia gak bakal tersinggung demikian juga dalam perdebatan debat itu adalah kemampuan untuk mengolah argumentasi itu aja sebagai dosen saya mengajar dari S1 sampai S3 ayo bayangin coba dengan metodologi yang sama cara berpikir jadi bagi saya gak ada soal itu saya akan terus kasih kritik saya akan terus kasih argumen tapi saya mencintai bangsa ini negeri ini saya cintai yang saya gak cintai adalah politik busuk yang saya cintai adalah pejabat busuk presiden busuk menteri busuk ngapain cintai mereka mereka umurnya 5 tahun bangsa ini umurnya sepanjang hidup itu poinnya jadi politik bukan the art of the possible kemungkinan kemungkinan bukan politik adalah the art of attacking the impossible yang impossible itu kita lenyapkan nah balik pada tema hari ini kita bicarakan sesuatu yang sebetulnya barang bekas semua nih yang kita tahu ini terjadi karena perebutan threshold mulailah dengan mengucapkan thresholdnya dibikin nol itu harusnya tuh supaya ada keseteraan orang berargumen supaya dia argumennya bagus bukan karena masa pendukungnya bagus karena itu saya terus-menerus mengatakan bahwa untuk menjadi calon presiden calon wakili presiden calon gubernur calon bupati calon apa aja pakai prinsip pertama bukan elektabilitas tapi etikabilitas ini calon pejabat ini pernah berbohong gak pernah nyolong gak kalau dia lolos etikabilitas saya uji yang kedua intelektualitas karena dia mesti berdebat dengan pemimpin dunia itu pentingnya latihan perdebatan dasar perdebatan adalah konstruksi berpikir dasar perdebatan adalah kemampuan untuk mengolah pikiran bukan sekedar untuk retorika tapi dengan logika jadi kalau seseorang pemimpin pilkada misalnya dia lolos etikabilitas oke bagus moralnya bagus tunggu dulu belum selesai apakah dia mampu untuk mengunya konsep ilmu pengetahuan sejarah et cetera jadi loloskan dia secara etikabilitas loloskan dia secara intelektualitas baru dia kita izinkan diuji elektabilitasnya begitu logikanya bukan elektabilitasnya diuji duluan ya tapi bisa disogo ke lembaga-lembaga survei nah saya ingin didik bangsa ini sebagai seorang yang memilih profesi dosen guru supaya jujur dan berargumentasi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam bangsa bagi anak dan cucu kelak saya Aiman Wicaksono sampai berjumpa di Rayat Bersuara berikutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton